Allah tahu perasaan kita? Kenapa Allah tahu? Karena yang menciptakan perasaan juga Allah. Kita nggak ngerti kenapa kita punya perasaan, betul? Jatuh cinta, coba. Apa itu cinta? Seperti apa bentuknya? Kuping gajah. Cemburu. Apa itu cemburu? Kenapa ada jengkel? Kan tidak bisa digambarkan semua itu. Tapi ada pada diri kita. Itu tuh ciptaan Allah semuanya. Makanya kalau lagi jatuh cinta, cepat kembali ke Allah. Apalagi kalau udah berlebihan. Ya Allah tolong, tolong. Jangan overdosis begini ya Ruf. Bukankah yang saya cintai ini belum tentu jodoh saya? Kan paling apes kita mencintai seseorang. Ternyata dia itu jodoh teman kita. Aduh, silakan. Tolong ya Allah. Minta dicabut cinta bisa? Bisa. Tidak sulit Allah mencabut cinta. Sebagaimana dia menanamkan cinta. Kenapa dong Allah membuat saya jatuh cinta kepada dia? Siapa tahu nggak jaga pandangan? Siapa tahu nggak jaga sikap? Sengaja tiap pengajian. Oh, pada kemana nih? Bura-bura. Dia mencari jodoh. Tapi niatnya tidak benar. Caranya tidak benar. Bisa tersiksa itu oleh perasaan itu. Caranya minta kepada pemiliknya. Kalau tahu di antara hadirin yang pengen nikah? Jawab hadirin. Tahu? Nggak usah ngacung. Tenang ya. Itu juga Allah yang nanam. Coba kalau polos. Baru lihat tiang jatuh cinta. Alhamdulillah. Gimana ya ah? Supaya saya dapat jodoh. Harus minta ke Allah. Pencipta setiap makhluk. Tapi mana ada ah yang mau sama saya. Emang kenapa? Saya sih wajahnya jelek. Ngehina Allah ya. Wajah kita ini bikinan Allah. Yang atur jodoh itu Allah. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh ciptaannya sendiri? Ini baru di Bandung ini pesantren. Mas Punto, sahabat saya, kakinya lumpuh, matanya tidak bisa lihat. Desember kemarin menikah. Ada Allah ciptakan gerakan seorang akwat. Dibuat suka justru karena lumpuhnya. Nikah, Masya Allah. Terima kasih. Dibuat platformnya. Terima kasih. Terima kasih.